Intro Terima kasih pemirsa Anda masih di tetap muka Pada saat ini kita kembali dulu Dengan Bapak Penasehat Pak Guyuban Warga Setiobudoyo Nah tapi kita pada malam hari ini juga tergabung Dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Parahisata Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Dr. Guntur Talajan Kita sapa dulu nih Halo selamat malam Pak Kadi selamat malam Apa kabar Pak? Iya salam sehat juga Pak Salam budaya Pak malam hari ini kita juga bersama dengan Romo Joko Penasehat Pak Guyuban Warga Setiobudoyo Palangka Raya Kita ingin berbincang-bincang disini Malam Pak Guntur Salam sehat malam Salam sehat Pak Hadis Langsung saja Karena ini kita sudah berbicara Masalah pelaku seni di masa transisi Dan new normal Bagaimana dari Dinas sendiri Program perlindungan sosial Bagi peserta Bagi pekerja di bidang seni Budaya Ekonomi kreatif di masa transisi Iya Pak Kadis Bisa mendengar suara saya Oh Bapak mau anu dulu Mau gak silahkan Kita lihat Bapak main dulu Bagaimana dari Dinas sendiri Bagaimana dari Dinas sendiri Selamat menikmati Sekian Luar biasa Pak Luar biasa Berkarumut malam hari ini Yes Pak Pak Kadis Langsung saja Seperti yang saya tanyakan tadi Program perlindungan sosial Bagi pekerja seni itu Seperti apa Pak Pada saat ini Baik Untuk pekerja seni Budaya Dan juga Pelaku-pelaku Keripan lokal kita Selama Bencana Covid ini Dari pemerintah daerah Bapak Bupenur Kalimantannya Bapak Sugianto Sabran Untuk tahap pertama kemarin Sudah ada beberapa Pelaku seni Yang mendapat bantuan sosial tunai Melalui Bank Kalteng Bank Pembangunan Kalteng Yang nilainya 500 ribu Termasuk juga Pelakukan pengusaha perusahaan kita Itu sudah disalurkan Ada beberapa Kompeten Terakhir kemarin Kota Palangkaraya Dan Untuk Bantuan Atau perlindungan sosial Dari pemerintah pusat Tentu dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan Dirjen kebudayaan Itu langsung kepada Pelaku seni Atau perusahaan Pengujukan Kalau tidak salah Dapat disampaikan ke pusat Tapi realisasinya Sampai hari ini Belum ada informasi Dari pemerintah pusat Terakhir kebudayaan Dan itu akan Kirim langsung Ke rekening Pemilik Ataupun ketua sanggar Atau peguyupan Ada di Kalimantengah 13 Seperti ada satu kota Ini perlindungan Dari pemerintah pusat Dan daerah Yang kaitan dengan Bantuan sosial Sesuai dengan Kemampuan saat ini Dan Kami meminta Meninformasikan Kalau tidak Sempat Yang pertama kemarin Nanti ada tahap kedua Ya Tahap kedua Sekarang sudah proses Di dinas sosial Oke Saya tanya dulu Ke ketua peguyuban Di sini Penasehatnya Romo gimana Sudah dapat atau belum Kalau belum langsung Kita tanyakan ke Kepala Dinas Baik balik Pak Guntur Terima kasih Informasinya Memang Dari grup kita Kuda Lumping Warga Sitiobodoyo Sebagian memang ada Tidak semuanya Kita mendapatkannya Karena memang Ada beberapa Beberapa Grup kita Anggota kita Ini yang memang Bisa dikatakan Sudah ekonominya Sudah agak sedikit Mapan gitu Jadi Memang kita berikan Kesempatan Kesempatan itu Kepada yang lain Jadi memang Kemarin Untuk Warga Sitiobodoyo Sendiri Ada beberapa orang Yang memang Sudah dapat Tinggal Mungkin tahap Yang belum itu Tahap kedua Akhirnya seperti itu Yang disampaikan oleh Pak 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 Kadis tadi Kemudian saya Kembali lagi Ke Pak Kadis Pak Relokasi anggaran Budpar bagi Sektor wisata Juga ekonomi kreatif Seperti apa Kalau tadi Jaring pengaman sosialnya Untuk version To version Kemudian yang Untuk relokasi anggaran Dari Budpar sendiri Untuk Sektor wisatanya Khususnya Disini para pelaku seni Yang bergerak Di bidang pertunjukan Baik Untuk Lenggaran Kita yang APBD Semua kegiatan Yang Perlombaan Festival Sekali Mantengah Dan juga Yang event Nasional Maupun event Dunia Dan juga event Kebatan Kota Itu hampir Semua digeser Atau Diarahkan Direkubusi Dana Bencana Covid Tetapi Dab Non-fisik Kita masih ada Dari pusat Masih Sekarang Sudah Mulai berjalan Makanya kemarin Ada Kegiatan Apa namanya Ler seni budaya Di taman budaya Yang Protokol Kesehatan Yang Sekaligus Meng-edukasi Meng-sosialisasi Dan Apa namanya Mempraktekkan Bagaimana Protokol Kesehatan Dilaksanakan Di lelenggan Seni dan budaya Dan tidak Mengundang Orang banyak Dengan catatan Jonah hijau Yaitu di taman budaya Dan besok Juga Di taman Hayat Ada kegiatan Lomba Melukis Dan juga Lomba Gerak Dan tari Sanggar Dan SMP SMP Dan SMA SMP Masih 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 Daerah Jona Merah Tutup Jadi Tidak Dijinkan Oleh Kesatuan Satgas COVID Provinsi Mungkin Juga Dijinkan Kota Yang Jona Merah Ataupun Kuning Tidak Boleh Melaksanakan Giatan Baik Kemudian Seni Dan juga Preserta Kecuali Jona Hijau Atau Yang Tidak Terdampak Kasus COVID Positif Ataupun Yang Musibah Ini Informasi Dan Selama Ini Sesetaman Budaya Dan Sanggar Temas Pak Romo Dan Peku Yuvan Menggunakan Sistem Ataupun Media Sosial Jaringan Sosial Dan Virtual Pendek Facebook Langsung Dan Dalam Ruangan Tidak Mengundang Orang Banyak Ini Yang Diser Yang Ditonton Oleh Masyarakat Melalui pelaku Seni dan Budaya Kita Artinya Menggunakan Jaringan Sosial Ataupun Online Daring Pak Kadis Tanggapan Bapak Kalau pelaku Seni Ini Khususnya Teman-teman Dari Kesenian Babat Tanah Jawa Mereka Biasa Pertunjukan Orang Banyak Kemudian Saat Ini Seperti Ini Dan Rasanya Menurut Mereka Greget Itu Kurang Harus Menggunakan Daring Seperti apa Bapak Menanggapi Ini Ya Ya Itulah Program Yang Dijingkan oleh Pemerintah Artinya Mengumpul Orang Banyak Yang Selama Ini Sebelum Maklumat Pak Kepori Jadi Yang Selama Ini Tidak Boleh Mengumpul Kenapa Banyak Dan Tidak Boleh Berkerumun Kemudian Jajara Kemudian Yang Boleh Dijingkan oleh Kementerian Pendidikan Kemudian Untuk Kegiatan Seni Melalui Daring Dan Virtual Contoh Juga Perwisata Kemarin Dan Virtual Wisata Tanjung Buting Melalui Jaringan Virtual Kemudian Kemarin Bertunjukan Seni Nusantara Oleh Elton TV Juga Secara Nasional Saya Diundang Untuk Mengisi Acara Kerungut Dan Deder Juga Menggunakan Virtual Artinya Tidak Ada Penonton Atau Mengundang Orang-orang Yang Hadir Kecuali Dalam Sedio Atau Dalam Ruangan Yang Terbatas Dengan Jarak Yang Sudah Diatur Protokol Kesehatan Tetapi Kalau Misalnya Dibatasi 20 Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Masih Diperbolehkan Berarti Kalau Zonanya Hijau Ya 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 Tentu Terkurasi Dengan Aparat Keamanan Kapolsek Pinsa Dan Ramil Kodim Dan Kapolres Sampai Pak Kapolda Ya Kaitannya Tergantung Dengan Apa Namanya Kapasitas Dan Standar Kegiatan Sifatnya Tidak Terlalu Banyak Dari Taman Budaya Kita Tidak Mengundang Orang Banyak Tidak Mengundang Orang Kecuali Pemain Dan Pejabat Yang Saja Tapi Jaringannya Dalam Virtual Itu boleh Ditonton Siapa Saja Bahkan Seperti Keluar Negeri Seperti Kemarin Ada Pelaku Gait Kita Si Menggunakan Virtual Melaksanakan Pertunjukan Festival Borneo Oke Saya bergeser Ke Romo Dulu Romo Tadi Tadi Sudah Dijelaskan Juga Sama Kepala Dinas Kita Bagaimana Backup Dari Dinas Sendiri Selama Ini Untuk Penganggaran Seperti Apa Mumpung Ada Yang Berwenang Ini Apa Perlu Ditambah Karena Pelaku Sendirian Budaya Ini Juga Membutuhkan Dana Disini Betul Jadi Begini Artinya Selama Ini Selama Pandemi Covid Ini Setiap Grup Itu Hampir Pemasukannya Tidak Ada Artinya Ketika Tidak Ada Pemasukan Itu Yang Menjadi Problem Kita Bersama Kecuali Kalau Memang Satu Grup Itu Memang Dia Sudah Mampu Dari Sisi Keuangan Segala Macem Sudah Mampu Tetapi Kebanyakan Grup Yang Ada Di Palangkar Raya Ini Khususnya Ya Pak Kadis Khususnya Untuk Kuda Lumping Itu Bisa Dikatakan Itu Gimana Ya Mbak Hidup Hidup Segan Lagi Mau Artinya Apa Mereka Mempertahankan Seni Tetapi Kemampuan Secara Finansial Itu Tidak Ada Nah Inilah Yang Menjadi Harusnya Perhatian Khususus Oleh Pemerintah Bahwa Fasilitas Terutama Minimal Ditengok Grup A Grup B Grup C Ini Problemnya Apa Kendalanya Apa Ada Namanya Tetapi Tidak Exis Karena Memang Faktor Utamanya Adalah Dari Sisi Finansial Tidak Semua Grup Itu Memang Mampu Atau Memiliki Finansial Yang Cukup Apalagi Ditambah Dengan Adanya Wabak COVID-19 Ini Sehingga Mereka Pemasukan Tidak Ada Sama Sekali Kalau Kalau Menggantungkan Hidupnya Memang Dari Betul Jadi Minimal Untuk Merawat Alat Alat Untuk Kemudian Memperbaiki Alat Dan Sebagainya Itu Memerlukan Biaya Oke Saya bergeser Ke Pak Adis Yang Ingin Saya Tanyakan Setelah Mendengar Penjelasan Seperti Ini Tadi Adakah Upaya Kedepan Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Dari Dina Sendiri Untuk Membackup Ini Selain Daripada Mereka Sebagai Pelaku Seni Mungkin Mereka Diajarkan Keterampilan Lain Atau Bidang Bidang Lain Atau Padat Karya Atau Seperti Apa Memang Apa Disampaikan Oleh Pak Romo Tadi Ini Bukti Dan Fakta Yang Nyata Contoh Ada Pelaku Seni Kita Komunitas Sering Tampil Di Bendara Di Kolek Kemudian Sekarang Dia Beralih Lapor Ke Saya Bahkan Menjual Hasil Tangkapan Ikan Dia Jadi Nelayan Mencari Ikan Ini Contoh Jadi Kita Harap Pelaku Seni Budaya Kira Kreativitas Atau Ekonomi Kreatif Bisa Dikembangkan Contohnya Benny Tundan Dia Menjual Masker Dari Rotan Kemudian Menjual Alat Alat Atau Menyewakan Baju Baju Jadi Diarahkan Ke Ekonomi Kreatif Sumber Daya Menusianya Jadi Karena Memang Tidak Boleh Dan Dilarang Kegiatan Tadi Yang Tampil Di depan Umum Ataupun Banyak Di panggung Makanya Selama Ini Tapi Tidak Selamanya Saya Kira Karena Akan Berakhir Ini Dan Akan Menuju Ke Peradaban Baru Atau Peradaban Baru Kita Dalam Dalam Berapa Bulan Terakhir Kedepan Nanti Ini Akan Bisa Kegiatan Kita Aktifitas Kita Kita berdoa Supaya Menjadi Jona Hijau Oke Pak Kadis Tentu Ada Pelatihan SDM Untuk Pelangus Indah Budaya Tentu Ini Harus Dari Pemerintah Kita Bisa Kerasama Dengan Lembaga Ataupun Katakanlah Pihak Pihak Tertentu Yang Bisa Menukung Pelatihan SDM Pak Kadis Selain mereka Sebagai pelaku Hanya pelaku seni Sudah ada Tidak Pemetan Atau Mapping Teman-teman Ini Pelaku seni Ini Sebaiknya Pada saat Pandemi Seperti ini Atau Masa Transisi Mereka Pelatihan Atau Pembelajarannya Seperti Apa Mereka Mampunya Di bidang Apa Ya Sangga Dan Ada yang Mendiri Ada yang Berdiri Di Masyarakat Sudah Begitu Pesat Dan Sudah Mapan Tapi ada juga Sanggar-sanggar Ada di Semola Ada Perguruan Tigi Ini Sanggar-sanggar Yang ada di Pelanggara Kalimantan Nah Untuk Program Kedepan Tadi saya katakan Khusus Anggaran 2020 Ini Memang Sudah Difokuskan Ke Semua Penanganan Bencana Nah Tentu Untuk Kepatian Kota Dan juga Pekatan Sekolah Dan Pekatan Tinggi Yang Masih Ada Pada Akhir Tahun Nanti Agustus September Oktober Sampai Desember Ini Mari Kami Dari Provinsi Yang Kami Segera Bantu Untuk Promosi Dan Memasarkan Kegiatan Kalau Masih Ada Festival Perlombaan Pertandingan Yang Ada di Kota Yang Ada Di Sekolah Yang Ada Di Perguruan Tinggi Bahkan Yang Ada Di Masyarakat Ini Karena Terus Terang Yang Terkait Dengan Sumber Dari APBD Untuk Bidang Sejarah Cagar Budaya Dan Kesenian Festival Dan Perlombaan Itu Sudah Sejak Maret Kemarin Kita Karena Kita Ingin Menyelamatkan Dengan Hati Yang Tulus Pemerintah Daerah Kemudian Kami Dari Dinas Menyelamatkan Masyarakat Dan Keluarga Yang Terkena Musibah Covid Ini Kesehatannya Saya Bergeser Dulu Ke Romo Sebagai Penasehat Pak Guyuban Wargo Satu Budoyo Tadi Kita Sempat Terputus Dengan Strategi Yang Akan Dikeluarkan Oleh Teman Teman Karena Kita Sudah Mendengar Teman Ini Yakin Lah Akan Diayomi Dalam Tanda Kutip Di Diberikan Pelatihan Yang Kita Kembali Lagi Ya Baik Saya Kalau Saya Pribadi Saya Yakin Dengan Pemerintah Karena Pemerintah Ini Adalah Sebagai Payung Hukum Yang Terkuat Untuk Salah Satu Kita Grup Ini Jadi Kalau Saya Pribadi Yakin Kepada Pemerintah Untuk Bisa Mengayomi Kita Nah Tergantung Bagaimana Bagaimana Kita Ini Bisa Juga Ikut Menyajikan Yang Terbaik Kepada Pemerintah Tapi Bagaimana Tadi Dikatakan Kalau Untuk Sementara Ini Yang Pertunjukan Kemudian Yang Lomba Dan Segala Macam Yang Skalanya Lebih Besar Seperti Kuda Lumping Rewok Dan Lain Sebagainya Nah Untuk Saat Ini Memang Kuda Lumping Itu Begini Mbak Kuda Lumping Itu Memang Bisa Tampil Secara Full Semua Ada Juga Bisa Terpotong Potong Artinya Terpotong Potong Ini Adalah Kita Dibagi Beberapa Sek Kalau Segment Ya Mungkin Hanya Beberapa Tarian Saja Yang Kita Tarian Yang Memang Menjadi Andalan Mereka Setiap Grup Contohnya Wargo Setia Budoyo Wargo Setia Budoyo Ini Punya Andalan Yakso Dan Rangde Jadi Mungkin Dua Tarian Atau Satu Tarian Inilah Yang Bisa Diambil Untuk Kita Bersama Sama Bisa Memberikan Sajian Secara Live Kembali Seperti Strategi Yang Saya Mau Sampaikan Tadi Bahwa Ketika Ada PSBB Jili 2 Apa Strategi Yang Harus Kita Lakukan Untuk Khususnya Di Grup Wargo Setia Budoyo Nah Artinya Yang Pertama Strategi Kita Satu Penguatan Mental Kepada Mereka Jangan Sampai Mereka Don Mengumpulkan Para Pelaku Seni Ini Tidak Mudah Nah Ketika Sudah Lama Vakum Mereka Akan Tersebar Kemana Mana Sehingga Nanti Ketika Sudah Kita Memulai Sulit Untuk Kembali Kembali Lagi Sulit Karena Jadi Kita Harus Mulai Lagi Dari Awal Nah Makanya Yang Pertama Adalah Kita Strategi Saya Penguatan Mental Mereka Dulu Kemudian Kita Tetap Terus Berkreasi Artinya Berkreasi Itu Tidak Harus Berlatih Terus Tidak Tetapi Kita Bisa Menyusun Sebuah Naskah Seni Nah Artinya Naskah Seni Inilah Yang Nanti Kita Sampaikan Kepada Anggota Kita Nanti Ketika Sudah Mulai New Normal Betul Sudah Bisa Kita Mengeksplore Diri Ini Naskah Sudah Jadi Minimal Para Pelaku Seni Yang Utama Istradara Pelatih Musik Dan Sebagainya Itu Kita Akan Membuat Sipnosis Atau Sebuah Naskah 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 Cerita Dimana Nanti Ketika Sudah Bisa Kita Lakukan Anak Anak Sudah Tinggal Menjalankan Saja Dua Strategi Inilah Yang Rencana Akan Saya Lakukan Supaya Apa Kita Tidak Akan Berhenti Di Sini Saja Bukan Hanya Berhenti Secara Fisik Saja Tetapi Secara Mental Kita Juga Akan Berhenti Tapi Jangan Nah Makanya Kita Harus Lakukan Itu Dua Strategi Yang Utama Yang Saya Terapkan Di Dalam Grup Khusususnya Kita Kita Pelaku Seni Kuda Lumping Oke Kita Akan Kembali Lagi Kita Beri Kesempatan Kepada Yang Mau Lewat Dulu Pak Guntur Kita Akan Beri Sejenak Kita Akan Kembali Setelah Jeda Pariwara Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Di Tatap Muka Be Sub indo Bersambung Bersambung